Aduh kenapa sih kamu main game mulu? Banyak parents yang menganggap bahwa game itu berdampak negatif pada anak. Namun dengan kejadian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa game lebih menarik. Sehingga apa sih yang membuat anak untuk lebih memilih bermain game dibandingkan dengan belajar? Yang pertama, game selalu memberikan dukungan di saat keadaan kalah maupun menang. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak sangat membutuhkan support atau dukungan dalam aktivitasnya. Termaksud dalam belajar. Tapi sayangnya hal ini tidak terjadi di lingkungan sekolahnya. Contohnya anak yang gagal karena mendapatkan nilai yang jelek. Tidak seperti di dalam game. Anak-anak tidak mendapatkan dukungan, malah mendapatkan kritik atau judgment yang malah membuat anak semakin down dan tidak ingin berusaha lebih baik lagi. Bahkan jika anak tersebut mendapatkan nilai yang bagus, belum tentu semuanya mendapatkan reward ataupun pujian di lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan di dalam game, di mana seorang anak mendapatkan reward ataupun selebrasi yang membuat anak untuk mencoba terus menerus. Reward di dunia asli, kita harus mengetahui apa yang anak itu inginkan. Karena setiap anak ingin mendapatkan reward yang berbeda-beda. Yang kedua, game selalu memberikan tutorial yang terperinci ataupun detail. Pada saat anak bermain game, mereka diberikan arahan step by step secara detail bagaimana cara bermain game. Sedangkan dibandingkan dengan pelajaran di sekolah, anak dipaksa untuk berpikir dan mempelajari pelajaran tersebut tanpa diarahkan bagaimana caranya belajar. Itulah mengapa kita harus mengetahui kekuatan kita masing-masing seperti di Lismar, di mana komuniti di Lismar mengajarkan anak-anak untuk mengetahui strength masing-masing agar membantu mereka dalam belajar. Yang ketiga, game lebih menantang. Anak-anak yang suka bermain game biasanya suka dengan tantangan. Tanpa disadari, hal ini juga dapat membantunya dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan jangan lupa, balik lagi ke nomor dua yang dinamakan reward. Semakin tinggi level permainan, mereka semakin lebih tertantang untuk menyelesaikan permainan tersebut. Namun, kita tidak menemukan hal ini di pelajaran sekolah. Yang ada, anak menjadi semakin stress karena mereka tidak mengetahui teknik belajar yang tepat untuk menguasai materi tersebut. Berikut adalah hal-hal yang membuat game lebih menyenangkan dibandingkan dengan belajar. Kalau gitu, apa yang bisa dilakukan parents agar belajar semenarik bermain games? Kita akan simak di video berikutnya.